Nyemblung ke kolam rame-rame, oh iya saya setuju, masa lu begitu? Enggak ngerti? Kita sorti, kita sorti loh coba Misalkan rakyat, eh Bang Aldi ini jalan bolong, ayo dong tolong dong dibahas, ya itu Jadi, apa yang merasa rasanya? Jadi lu lebih mendengar, bukan berbicara tapi lu mendengar keluhan masyarakat Karena saya gak mau janji-janji, nih bagus nih justru Ya tapi kan lu udah punya gagasan dong, gimana orang mau milih lu kalau gak punya gagasan Nah gue mendingan milih orang lain aja kalau begitu, kalau misalnya Ya gak apa-apa, jangan lupa pilih, Farah Lebramasta Oh iya makanya Farah Lebramasta Kalau Farah Lebramasta suara bagus Gini aja, gini aja, gini aja Matanya kan gini, kalau menyebutkan sisi-sisi dari sisi Adi Gak berani mendengarkan dari keluh kesan masyarakat Nah ini ada keluh kesan masyarakat, lagi viral juga nih Ini tentang pembulian, coba kalau emang lu patut jadi anggota legislatif wakil rakyat nih Kita pengen lihat cara lu menanggapi kasus yang akhir-akhir ini viral, heboh Kita lihat dulu ini dia Ya ini sebetulnya sudah lama terjadi Bahkan di kasus itu katanya sudah sembilan generasi Tapi di mana-mana juga di beberapa sekalian itu masih terjadi Tapi kekotaan sosial media akhirnya menguak ini semuanya Adi melihat ini semuanya bagaimana? Ya kebetulan saya juga seorang orang tua ya Jadi prihatin melihat berita seperti ini, kejadian ini Dan pastinya kekerasan dalam bentuk apapun tidak dibenarkan Ya kita harus saling sayang Ya karena kalau kita saling menyakiti tuh Tuhan marah Jadi dengan kita menyayangi jadi enak kok Tapi kalau seandainya lu ini yang terjadi nih kita sebagai orang tua Ya na'udzubillah misalnya anak kita yang terjadi Lu sebagai orang tua bagaimana? Ya pasti yang namanya ujian ada aja ya Saya doakan nih juga Bang Vincent ujiannya cepat berlalu Saya doain pas selesai masalahnya Dan pokoknya intinya kita komunikasi sama anak Ya karena aku juga punya anak nih mau empat lagi nih sekarang Jadi intinya kita ajarkan anak-anak Nah pokoknya kalau ada kesalahpahaman kita bicarakan baik-baik Ya dengan cara saling sayang dan damai gitu Ya dan ini tanggung jawab tidak hanya orang tua Guru, lingkungan, bacaan, tontonan dan sebagainya ya Ya ini mudah-mudahan bisa menjadi pembelajaran untuk semuanya juga ya Iya Wah Tapi giliran gini memang harus serius banget ya Sama-sama kan orang tua juga Iya Tapi hebat nih Al-DTR tuh kalau diajak ngomong serius dia tuh sangat peduli sekali Apalagi dengan anak, dengan keluarga, apalagi sama ibunya Iya ibu sehat gak sih? Alhamdulillah tadi ini musuh tinggi PP cium kaki ibu dulu Itu rutinitas yang lu selalu lakukan Kan aku pejuang kanker ya Arafi, Airvan semua Jadi itu cium kaki ibu itu obat buat aku Biar tetep sehat, fit Ini walaupun aku baru abis nyanyi ya suara hilang Ini Alhamdulillah tadi abis cium kaki ibu berasa seger loh Beneran Masya Allah Ini lu lakuin kan setiap mau pergi Ini? Tadi ini mau berangkat nih aku posting Ada video-video Apalagi tadi aku, pagi aku posting tuh Alhamdulillah Ini nih Ini yang tadi pagi Itu bajunya tuh Oh iya iya, ini yang tadi pagi banget Ini yang tadi pagi banget sebelum pergi kesini Bajunya juga sama Ini rutinitas yang luar biasa Dan lu bersyukur lu bisa bertemu setiap hari seperti ini loh Ibu 22 tahun setiap kak Masya Allah Ini satu rumah mah lu tuh gimana sih? Alhamdulillah ibu Pokoknya anak laki-laki walaupun dia udah nikah tetep ibu nomor satu Iya 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 Selalu cium tangan Cium kaki Setiap mau pergi Insya Allah Dan kekuatan tuh langsung terasa sekali Padahal kan Badan kurang fitnya ya Masya Allah Kan aku juga waktu Ini nih nih pat cium kakinya nih Waktu aku Di kemo Ibu Ibu kan struk 22 tahun ya Kita satu keluarga ngerawat ibu Kakak adik aku 6 saudara Gantin pampers ibu Jam 12 malem Jam 1 malem Pas aku di kemo lagi Mual-mualnya bi Tetep aku bilang Pokoknya walaupun aku lagi Mual aku pengen tidur sampe ibu Mau gantin pampers ibu Jadi Masya Allah tuh Janja Allah pasti Ibumu Ibumu Kayak Arafi kan sama mamami kan Sayang banget Rezeki ada aja dari Allah Badan sehat Aku sembuh dari kanker Alhamdulillah Doa ibu Restu ibu Masya Allah Itu Satu Rahasia lu bisa sembuh Dari kanker itu Alhamdulillah Di kondisi lu Abis kemo juga Maunya deket ibu Bayangin kemo itu Rasanya kan Kayak masuk angin Tapi 10 kalinya katanya Iya Karena aku pernah kemo 6 kali kan Jadi Aku bilang Walaupun aku badannya lagi Gak fit Aku pengen samping ibu Masya Allah Begitu aku deket ibu Itu fit Dan aku abis kemo Aku alhamdulillah Berangkat umur Sama ibu sama ayah Kan ibu kusir roda ya Aku umur di lantai 4 kan Pas nyampe Mekah Itu jam 1 malem Aku dorongin di lantai 4 Padahal aku baru kelar kemo Gak pernah ngerasa letih Gak pernah Itu kan Kelar kemo jauh banget loh Satu keinginannya jauh loh Bayangin 7 kali Dari jam 1 Sampai jam 4 subuh Terakhir di sampah marwa Aku dorongin ibu Ya Allah Kok gak ngerasa capek Hebat Padahal itu baru Baru kelar kemo Seminggu baru kelar kemo Iya Itu namanya Rezeki itu Tidak hanya dari sisi uang ya Kesehatan Kedekatan Keharmonisan keluarga juga ya Hebat lu sama ibu lusnya Gua akuin hebat lah Makanya rezeki juga Gak putus-putus Iya lancar terus Katanya kemarin Katanya kemarin sempat ada Tawaran manggu di Swedia Turki Amerika Bener gak Bener gak Alhamdulillah kan Ada apaan sih Sebentar Ada apaan sih Ada apaan Tapi gak ya itu bener Turki dan lain-lain bener Jadi Masya Allah Alhamdulillah Kan sekarang lagi banyak Ada apaan Ya event nyanyi Ada tamu penting Wah ada Ada tamu penting Ada tamu penting katanya Apa Ada tamu penting Maaf nih dia Ada tamu penting Ini ada tamu penting banget Oh my god Pengamanan ring satu Pengamanan ring satu Mas Gibran Pengamanan ring satu Mayor Teddy Oh Kaget gue Oh iya Kaget Kaget Apa kabar Kaget Apa kabar Mayor Teddy Iya Sampai kaget gue Iya Pak Mayor Iya Pak Mayor Mas Apa kabar Mas sama Kaget Ini beneran loh Ini beneran Ini kan lagunya yang gue bikin 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 Iya Kokannya lagi deket banget Tapi mungkin Pak Raffi ini agak lagi sakit perut Jadi mungkin agak segede gini Oh gitu Mayor maaf ini ya Copot Oke Kok tadi gue gak digituin ah Itu copot beneran Kaget tau kaget banget Nanti kita ngobrol ya Bitar tamunya Di deskrips gak ada loh Gak ada Di deskrips gak ada loh Aku yang tau Iya perasaan Semalem masih WR Udah ada saya Sampai kaget Ya surprise buat Raffi Sampai kaget tau Ini cuma deg-degan loh Kok biasa aja sih Depan Mas Gibran Apa kabar mas Bener Muka nya Iya mas Takut salah saya Yaudah nanti kita ngobrol-ngobrol lah ya Ini tamu spesial banget Lebih spesial dari lu Maaf ya Ini lebih bagus Ini lebih bagus Ini pulang aja ya Bilang malam matem DPP Warrior Pagi Alita Her Gagal nyelek Alita Her Gagal nyelek Teks Berat Sampai kenting Terima kasih.